Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Jumpa lagi di channel Bude Idris Di video kali ini, Bude mau memasak rendang daging sapi bumbu instan Siapkan 500 gram daging sapi, kemudian dipotong-potong Mau tebal, tipis, besar atau kecil sesuai selera ya teman-teman Ada pun bumbu yang dihaluskan, ada 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 1 ruas jahe, 1 batang sereh, 1 ruas lengkuas, dan juga cabai merah keriting Semua sudah dipotong-potong Tambahkan minyak goreng supaya mudah dihaluskan Karena sudah memakai minyak goreng tanpa menggunakan air ya teman-teman Ini bumbu siap dihaluskan Dan pastinya ada bumbu rendang instan Bude menggunakan bumbu racik rendang dari Indofood Rebus daging sapi di air mendidih Ketika teman-teman baru membeli daging Setelah dipotong-potong tidak perlu dicuci Tapi langsung direbus di air mendidih Ini untuk mematikan bakteri dan menghilangkan sisa darah dalam daging Direbus sebentar saja, tidak perlu sampai mendidih Ini sudah cukup, kemudian diangkat dan tiriskan Kemudian ganti air dengan air bersih Kalau sudah mendidih, masukkan daging sapinya Bude menggunakan metode 5-37 Direbus selama 5 menit Setelah 5 menit, matikan kompor dan diamkan selama 30 menit Ini pancinya karena ada lubang, Bude tutup dengan kertas Pastikan semua rapat dan jangan pernah membuka tutup pancinya Ini didiamkan selama 30 menit Setelah 30 menit, nyalakan kompor kembali Direbus selama 7 menit Karena Bude tidak mempunyai panci presto Bude menggunakan metode 5-37 Ini setelah dimasak 7 menit Sudah cukup Dagingnya juga sudah empuk Siap diolah Tumis bumbu yang sudah dihaluskan Masukkan ke dalam wajan Tanpa diberi minyak goreng lagi ya teman-teman Karena tadi waktu menghaluskannya Sudah diberi minyak goreng Teman-teman menghaluskannya bisa menggunakan chopper, blender, ataupun diulek Kali ini Bude menghaluskannya di blender Tumis bumbu sampai harum Kalau sudah setengah matang Masukkan 3 lembar daun jeruk yang sudah disobek-sobek Supaya aromanya lebih wangi, lebih harum Tambahkan juga 3 lembar daun salam Tumis kembali sampai harum sampai mengeluarkan minyak Kalau sudah mengeluarkan minyak Masukkan bumbu rendang instannya Kemudian digongsereng-gongsereng kembali sebentar Sampai semuanya benar-benar wangi Kemudian masukkan daging sapinya Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Bude Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Dan juga tekan tombol loncengnya Supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari Bude Kemudian tambahkan air Ini Bude memakai air kaldu rebusan daging sapi tadi Tambahkan secukupnya Dan masukkan 1 saset santan instan Tambahkan setengah sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu bubuk dan gula merah secukupnya Karena bumbu rendang instan sudah asin kuri Ini bumbu yang lainnya Bude menambahkannya sedikit saja Jangan lupa koreksi rasa Apa yang masih kurang bisa ditambah Terakhir masukkan kecap manis Tingkat kemanisan sesuai selera Aduk-aduk supaya tercampur merata Dan supaya cepat matang bumbu meresap sempurna Ditutup, dimasak dengan api kecil Karena ini dagingnya juga sudah empuk Dimasak tidak perlu waktu lama ya teman-teman Ini rendangnya sudah menyusut kuahnya Sudah meresap bumbunya juga Siap disajikan Mau lebih nyemek ataupun kering Sesuai selera ya teman-teman Terakhir taburi dengan bawang goreng Taraaa Rendang daging sapi bumbu instan Siap dinikmati Dimakan dengan nasi hangat Tanpa tambahan lauk lainnya Sudah enak mantul banget Semoga resep ini bermanfaat Dan menginspirasi teman-teman semua Insya Allah Jumpa lagi di resep budi berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton